Beberapa pekan terakhir puluhan hektare lahan di Pangkal Pinang terbakar, di mana salah satu wilayah yang mengalami kebakaran lahan cukup luas adalah Kelurahan Temberan. Terkait hal tersebut, Lura Temberan, Iswansyah, meminta kepada masyarakat di Kelurahan Temberan yang memiliki lahan kosong untuk dijaga dan dibersihkan sebagai upaya menghindari terjadinya karhutlah. Iswansyah mengatakan jika di tahun sebelumnya juga sering terjadi kasus karhutlah di Kelurahan Temberan. Ia juga meminta agar masyarakat tidak membuang puntung rokok sembarangan. Selain itu juga ia meminta masyarakat untuk tidak membakar sampah di musim kemarau seperti saat ini, dikarenakan akan memperbesar potensi karhutlah yang dapat merugikan banyak orang. Masyarakat tidak membakar sampah yang ada di pinggir jalan atau di hutan-hutan supaya tidak terjadi kebakaran dan merugikan orang lain. Mungkin itu imbauan dari kami, mari kita jaga lingkungan kita, mari kita jaga khususnya untuk Kelurahan Temberan, warga Temberan, untuk lebih berhati-hati. Iswansyah juga meminta masyarakat segera melapor jika menemukan adanya karhutlah di wilayah Kelurahan Temberan. Dari Pangkal Pinang, Muhammad Rizki, TVRI Bangka Belitung, melaporkan. Terima kasih. Terima kasih.